Diduga akibat konsulating arus pendek aliran listrik, sebuah rumah di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari terbakar. Beruntung pemilik rumah dan warga sekitar bisa segera memadamkan api. Warga Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun mendadak gempar melihat rumah milik Rianto terbakar. Dengan menggunakan alat seadanya, warga melakukan pemadaman pada titik pusat api agar tidak meluas kebangunan lain. Selang beberapa menit kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian menjinakkan si jago merah, sehingga kerugian material pemilik rumah bisa ditekan. Diduga kuat kebakaran disebabkan oleh korsleting arus pendek listrik dari salah satu kamar. Terbukti saklar dan pitingan lampu terlihat meleleh. Pemilik rumah mengaku dirinya tak mengira jika di saat sepulang dari belanja ke pasar, mengetahui ada kepulan asap dari kamar sholat rumahnya sudah ludes terbakar. Ini untuk memastikan benar-benar panjang dibasah. Dibasah ya, tapi posisi api jam-jam datang sudah sudah ini ya? Sudah. Berapa menit kira-kira mas nyalanya api tadi? Dari pertama di ketahui. Sementara kabit pemadam kebakaran Hartono mengaku, usai mendapat laporan, tim langsung menuju ke lokasi untuk ikut membantu warga sekitar memadamkan api. Kebetulan di, apa itu, berkenan, trouble, karena kita tanya, ya karena tadi sudah dari perjalanan sebelum agotan, ada informasi sudah pemadaman, jadi kita juga santai aja. Jadi tidak perlu, karena risiko jahat jalanan raya seperti itu. Tapi sebelum tadi ya kita ya bergerak cepat, sudah dapat berita, kita gak perlu sedih. Terjaga keamanan keselamatan kita. Alhamdulillah disini sudah beratasi. Dari hasil olah TKP ditemukan pitingan lampu, kabel, stop kontak terlihat hangus terbakar. Akibat kebakaran ini ditaksir kerugian mencapai 10 juta rupiah. Tova Pradana, JTV, Madiun